Kepulauan asap hitam dari lantai 4 Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur sontak membuat pasien dan pengunjung rumah sakit panik. Para pasien yang berada di ruang perawatan langsung dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Keluarga pasien mengaku sempat panik saat kebakaran terjadi di ruang server lantai 4. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran asap tebal yang memenuhi lantai 4. Bahkan petugas terpaksa memecahkan seluruh kaca di koridor ruang server untuk mengeluarkan asap tebal. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Petugas keamanan mengalami sesak nafas langsung dilarikan ke RSUD Pasar Rebo. 11 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk menjinakan api. Sementara sebuah toko parfum dan delapan pintu kontrakan di Koja, Jakarta Utara, Ludes terbakar. Banyaknya zat kimia membuat api cepat membesar dan merembet ke delapan kontrakan di belakangnya. Proses pemadaman terkendala lantaran kondisi toko parfum terkunci. Menurut warga, kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari toko parfum. Dari Jakarta, Riomanik, Ainyus, Pelabor. Angin puting beliung menerjang kawasan persawahan dan permukiman di kecamatan Sumber Sari Jember, Jawa Timur. Kencangnya angin hingga mengempaskan tanaman padi berikut pepohonan di sebelahnya. Akibat terjalan angin ratusan pohon tumbang hingga menutup jalan dan menimpa rumah warga. Meski tidak ada korban jiwa, beberapa rumah warga rusak hingga genting rumah berhampuran. Warga segera melaporkan kejadian ini ke BBBD Jember untuk dilakukan pemangkasan batang pohon yang roboh. Bahkan petugas hingga larut malam membersihkan pohon dan ranting pasca kejadian puting beliung. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyato, Ainyus melaporkan. Pemirsa sepasang kekasih terpaksa berurusan dengan polisi karena nekat melakukan aborsi janin di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Lantaran panik kedua pelaku membuang janin berusia 4 bulan di sebuah kebun hingga ditemukan warga. Polisi menggelar olah TKP penemuan janin bayi berusia 4 bulan di sebuah kebun desa Pule, kecamatan Kandat Kediri. Tak butuh waktu lama, polisi segera mengungkap sepasang kekasih pelaku pembuang janin FDP dan DPS. Kedua pelaku yang sudah berpacaran sejak tahun 2021 ini segera digelandang polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua pelaku nekat melakukan aborsi dan membuang janin yang lantaran takut ketahuan hamil di luar nikah. Sementara obat penggugur kandungan dibeli secara online. Bahwa mereka dengan sengaja menukur bayi tersebut dengan mesin obat wisu kosto dari sopi dan kemudian menyewa pos kecamatan Kura untuk tempat sebagai tempat untuk mengukurkan bayi tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua pelaku ditahan di Mapores Kediri dan terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, ANYUS melaporkan. Pemperusaha aksir rebutan anak antara ibu kandung dengan penyanyi dangdut yang disebut sebagai selingkuhan suami viral hingga menyedot perhatian warga. Ibu kandung merasa dipisahkan dari anak yang baru 4 bulan ia lahirkan oleh suami yang kini tinggal bersama sang selingkuhan. Keributan terjadi antara seorang ibu warga negara Korea dengan wanita penyanyi dangdut Indonesia berinisial TE di Rumah Sakit Ibu dan Anak Berawijaya, Jakarta Selatan. Ibu bernama Ami ini mencoba mengambil bayi perempuannya dari TE yang disebut sebagai selingkuhan dan kini menjadi pacar mantan suami Ami. Keributan sempat dilerai pihak rumah sakit, namun Ami gagal merebut at sang anak yang berhasil dibawa pergi oleh suami dan sang selingkuhan menggunakan mobil polisi. Aksi ngerebutan anak itu pun viral setelah Ami meminta bantuan melalui media sosial. Video Ami mendapat beragam tanggapan warga net. Banyak yang berharap Ami bisa mendapatkan kembali bayinya dan tidak sedikit yang menghujat mantan suami Ami dan pacarnya. Ami mengaku sudah mencoba mencari bantuan dari berbagai instansi terkait, namun belum membuahkan hasil. Sementara hingga kini belum ada tanggapan dari mantan suami Ami maupun TE terkait peristiwa itu. Puluhan warga di Padukuhan Kalitekuk 1, Gunung Kidul, Yogyakarta diduga alami keracunan masal, usai menyantap makanan hajatan kelahiran anak. Lebih dari 60 warga harus dilarikan ke rumah sakit. Puluhan warga di Padukuhan Kalitekuk 1, Kalurahan Kalitekuk, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunung Kidul alami keracunan masal. Lebih dari 60 orang alami gejala keracunan dan harus dirawat intensif di RSUD Wonosari. Awalnya warga menggelar acara hajatan peringatan kelahiran anak, kemudian para warga ini diberikan berkat berupa makanan. Usai memakan makanan hajatan tersebut, selang beberapa jam kemudian, warga mulai mengalami keluhan seperti gejala mual-mual, pusing, muntah, hingga diare. Kini pihak rumah sakit berencana menambah beberapa tempat tidur di ruang IGD untuk mengantisipasi apabila ada tambahan pasien lagi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Anyus, melaporkan. Aksi saling serobot Andrian Brasmurah membuat sejumlah emak-emak yang membawa bayi terjepit di antara ratusan warga di kantor kecamatan Candisari, Semarang, Jawa Tengah. Tugas pun kewalahan mencegah aksi ini. Bahkan sebagian warga yang kecewa memiliki luar antren hawa terpingsan. Ratusan warga ini rela berbesarkan hanya untuk mendapat beras jenis medium kemasan 5 kg seharga 52 ribu rupiah. 6 ton beras yang dijual pun habis kurang dari 1 jam. Di rangkas Bitung Lebak, Banten, ratusan mama rela antre berjam-jam di bawah terikmatahari demi mendapatkan beras murah. Bahkan warga rela antre sejak pagi karena khawatir kehabisan stok. Lamanya masa antre membuat sebagian warga rela duduk di asfal. Selain beras, pihak panitia juga menyediakan daging ayam, bawang merah, cabai merah, telur, minyak, dan tepung terigu. Sementara di tebing tinggi Sumatera Utara, warga seling terlibat adu mulut akibat aksi seling memotong antrean, takut tidak mendapatkan beras dan daging murah. Menurut warga, mereka sudah antre berjam-jam. Namun karena ada warga yang memotong antrean, maka mereka pun protes. Rencananya, operasi pasar murah dilaksanakan hingga harga normal kembali jelang Ramadan. Tim Liputan AINIS melaporkan. Pemirsa buntut viralnya video camat mesum di ruang kerja, Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, langsung mencopot sang camat dari jabatannya. Pelaku dimutasi sebagai staff di kecamatan lain sebagai efek jeram. Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan bertindak tegas dengan memecat camat yang viral mesum di ruang kerjanya saat jam kerja. Kabupaten yang berjuluk kota santri ini pun tercoreng ulah camat yang bukan layaknya seorang pemimpin. Selain memeriksa sang camat, pihak inspektorat juga sudah memutasi camat menjadi staff di kecamatan lain sebagai efek jerah. Sementara pemberan wanita dalam video masih dalam proses tindak lanjut. Sehingga Bupati memerintahkan BKD untuk memerintahkan camat dan diganti dengan MD. Jadi surat itu sudah saya parap. Atas berita Bupati tersebut, kita parap sesuai jendaknya, kita parap dan tidak mengambil tanggapan Bupati. Sebelumnya video mesum camat dengan pegawainya di ruang kerjanya viral. Video berdurasi 7 menit merekam aksi camat berinisial AB, mesum dengan Oktum ASN, pegawai kecamatan. Dari Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan, Fitriya, Dianyus, melaporkan. Sementara Kades Wanakerta, kecamatan Sindang Jaya, Tangerang, Banten, memecat secara sepihak 21 ketua RT dan 6 ketua RW di wilayahnya. Pemecatan buntut anak sang Kades kalah dalam pemilihan calon legislatif pemilu 2024. Sebanyak 21 RT dan 6 ketua RW bertemu dengan camat Sindang Jaya untuk mengadukan nasib mereka yang diberhentikan sepihak oleh Kades Wanakerta, kecamatan Sindang Jaya, Tangerang, Banten. Sebelumnya Kades Wanakerta meminta para ketua RT dan ketua RW untuk mendukung anaknya yang maju sebagai calon legislatif. Namun karena gagal, sang Kades malah memberhentikan sebanyak 21 ketua RT dan 6 ketua RW di wilayahnya. Salah satu ketua RW menyatakan, meski mendapatkan arahan, ia tetap membebaskan warganya menentukan pilihan sendiri. Sementara Kades Wanakerta menyatakan, pemecatan dilakukan lantaran ia sudah memberikan uang untuk warga melalui RT dan RW. Namun ternyata, uang tidak disampaikan kepada warga. Saya dikasihkan, kenapa tidak dikasihkan ke warga saya, titipan dari saya? Ada beberapa RT yang jelas-jelas sudah menyalahi aturan. Maksudnya, kenapa bisa ditilap? Kalau termasuknya, ketua RT dan ketua RW sudah tidak sepaham sama Kepala Desa, buat apa? Ya enggak? Buat apa? Saat ini, para ketua RT dan RW rencananya akan kembali dimediasi oleh Camat Sindang Jaya untuk menjembatani permasalahan ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, Ainus melaporkan. Pemirsa tiga orang terluka usai terperosok ke dasar sungai akibat tanah longsor di Bogor, Jawa Barat. Selain menyebabkan korban, banjir luapan sungai Cidepit itu juga merendam akses jalan. Warga berusaha membuat tanggul penahan air di bibir sungai Cidepit akibat sungai Cidepit meluap di gang makam Kelurahan Celedek Barat, Kota Bogor. Bahkan akibat luapan sungai, jalan akses warga longsor dan menyebabkan enam rumah terisolir. Akibat longsornya jalan tiga orang terluka, termasuk salah satunya anak kecil. Seluruh korban terperosok ke dasar sungai saat jalan ambrol dan harus dilarikan ke res Ude Kota Bogor untuk mendapatkan penanganan medis. Bagi pada melihat, dikirain gak ada longsoran yang bawa ke arah sini, gak taunya memang ada retakan langsung. Longsoran lagi. Si ibu yang masih anak sama cucunya yang kasihan. Berapa orang yang terjerempak ke bawah? Tiga, bertiga. Bapak, saya, ibu RW, sama cucunya. Selain menyebabkan jalan ambrol, luapan sungai juga membuat jalan KS Tubun terendam hingga sedalam 30 cm. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki saluran air agar kejadian serupa tak terulang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, AINUS melaporkan. Tim Sargabungan berupaya mengevakuasi korban banjir di kawasan Dadok, Tunggul Hitam, Kecamatan Kota Tangga, Kota Padang, Sumatera Barat. Warga yang terjebak dalam rumah dievakuasi petugas dengan menggunakan perahu karet menuju ke lokasi yang lebih aman. Ada ratusan rumah warga di sebelas kecamatan yang terendam banjir dengan ketinggian mencapai 2 meter. Sementara akibat banjir, SDN 33 Rawang-Rawang Barat, Kecamatan Padang Selatan terpaksa diliburkan. Tinggian air yang mencapai 80 cm membuat aktivitas belajar mengajar terganggu. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang sejak Kamis petang menyebabkan sejumlah aliran sungai di Kota Padang meningkat hingga meluap ke permukiman warga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINUS melaporkan. Satu pekerja tewas dan enam lainnya terluka akibat alat berat pengangkat beton roboh dan menimpa kereta barang di Muarainim, Sumatera Selatan. Dan pemirsa jangan lupa untuk saksikan informasi menarik lainnya dalam Jurnal Lintas, AINUS siang sesaat lagi. Saya Des Vita Bionda undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara polisi dan petugas KAI yang berada di lokasi melakukan penyelidikan. Saat ini gerbong kereta yang menutup jalan sudah dievakuasi untuk diperbaiki. Sementara arus lalu lintas sempat macet akibat peristiwa ini. Dari Muarainim Sumatera Selatan, Erwin Syah Satria, AINUS melaporkan.